Aktor legendaris asal Tiongkok, Jackie Chan, mengunjungi Indonesia untuk menghadiri serangkaian acara. Pria yang kini berusia 70 tahun ini tiba di Indonesia dengan jet pribadi dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Jumat pagi, 9 Agustus 2024. Kehadiran bintang film Bela Diri ini disambut dengan hangat dan luar biasa oleh para penggemar setianya di Indonesia. Antusiasme penggemar yang telah lama menantikan kehadirannya terlihat jelas di Bandara, di mana mereka berkumpul untuk menyambut idolanya. Kunjungan Jackie Chan ke Indonesia dilaporkan sebagai bagian dari sebuah acara yang disponsori oleh sebuah perusahaan. Kehadirannya dalam acara tersebut menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh penggemar film aksi di Indonesia, yang sangat mengagumi aksi-aksi Bela Diri dan Harisma Sang Aktor. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram Ranah Fakta pada Minggu, 11 Agustus 2024, terlihat momen menarik ketika Jackie Chan turun dari jet pribadinya. Seorang petugas Bandara dengan sigap mencoba memayungi sang aktor untuk melindunginya dari terik matahari. Namun, dengan sikap ramah, Jackie Chan menolak tawaran tersebut dan tetap berjalan sambil tersenyum di bawah terik matahari. Sikap rendah hati ini membuat banyak orang terkagum-kagum. Tindakan Jackie Chan yang menunjukkan kerendahan hati ini langsung mendapat banyak komentar positif dari warganet. Para penggemar tidak hanya mengagumi keahliannya dalam seni Bela Diri, tetapi juga sikapnya yang tetap bersahaja meskipun telah mencapai kesuksesan besar di dunia hiburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!